Hai guys, apa kabar nih? Jumpa lagi di channel Arsimatra, channel desain hunian terkini untuk keluarga Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas satu rumah mewah yang kemarin udah dispil di community channel kita nih. Dan cukup mengagetkan ya, banyak yang pengen desain rumah mewahnya dua lantai. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian semuanya ya. Namun kali ini, desain rumah mewah yang akan kita bawakan dibangun di atas tiga lantai spesial untuk kalian. Nah pertama-tama mari kita cek dulu yuk denah rumah mewah berikut ini. Rumah ini berdiri di atas lahan 10x18 meter. Apakah ada yang sama mungkin lahannya? Di lahan dasar, kita lihat ada carport, kemudian ada taman dan penghijauan, ada tangga naik di sini. Wow, ini cukup spesial ya. Lalu ada garasi. Hmm, ini bisa buat parkir lagi nih. Ada kamar tidur ART dan kamar mandinya. Kemudian di sini ada teras, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Jadi ruangan ini berbentuk letter L ya guys, atau letter J ya. Ada teras lagi di belakang, lalu ada taman di sini dan di sini. Ada kamar tidur, beserta kamar mandi dalam di sebelah sini. Di dalam rumah ini juga ada tangga untuk naik ke lantai dua nih guys. Nah oke, selanjutnya di lantai dua, kalau kita naik dari depan langsung bertemu dengan balkon, foyer, ruang keluarga, ruang makan dan dapur. Mantap sekali. Kemudian di sini juga ada toilet, dan ada balkon menghadap ke depan. Nah, kalau kita tadi naik dari tangga dalam, kita akan lebih cepat sampai ke kamar tidur yang dilengkapi kamar mandi dalam ini. Yang terakhir kita lanjut melihat denah lantai tiga. Di sini ada dua kamar tidur, tapi yang satu ini kamar tidur utama yang dilengkapi walk-in closet guys. Dan semua kamar ini sudah memiliki kamar mandi dalam. Nah itu dia semua denah dari rumah Meofah kali ini. Kalian juga bisa download denah rumah ini dengan link yang ada di kolom deskripsi, silahkan. Oke, sekarang saatnya kita tur untuk melihat detail dari hundian spesial satu ini. Desain hundian kaya modern futuristik adalah desain yang akan terus relevan dan berkembang, sehingga bentuknya akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Seperti pada hundian tiga lantai dengan luas bangunan 390 meter persegi ini. Pada fasadnya tampak permainan bidang maju-mundur, serta hiasan berfinishing kayu dan travertin di beberapa bagian dinding. Salah satunya yang terdapat di dekat jendela kamar tidur ini. Perpaduan cat warna putih dengan cat warna hitam bertekstur kasar membuat tampilan depan bangunan tidak terasa monoton. Di bawah atap miring ini, kita lihat ada lapisan gone wood yang menjadikan tampilan rumah tampak lebih natural dan hangat juga. Nah, seperti yang kita lihat, rumah ini menggunakan jenis atap miring ke arah belakang. Dengan begini, model rumah pun jadi lebih futuristik kan guys? Di rumah ini, ada satu spot yang mencuri perhatian kita semuanya. Apa itu? Spot tersebut adalah sebuah tangga ke lantai 2 yang langsung bisa diakses dari carport. Tangga ini nantinya menghubungkan area carport dengan sebuah ruangan open space di atas. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita telusuri dulu area depan rumah yang nggak kalah menarik ini. Iya, di depan kita ini ada halaman yang dipasangi batu alam sebagai lantainya. Nah, bener banget. Area ini dipakai sebagai carport yang cukup untuk menampung hingga 2 mobil jenis SUV guys. Untuk atap carportnya, kita pakai rangka besi dengan pelindung kaca nih guys. Lalu, sebagai penghijauan, kita buatkan taman mini di depan yang langsung terlihat saat kita tiba di area carport. Siapa sangka, taman ini mendapat pencahayaan matahari langsung loh, karena bagian atasnya tidak tertutup oleh kanobi. Selanjutnya, di dalam sini masih ada garasi untuk parkir 1 unit mobil yang berada di samping kamar tidur dan kamar mandi ART. Area ini bisa juga dipakai kalau kita lagi ada acara kayak arisan atau kumpul warga nih. Seperti dulu sebelum jaman corona ya. Hmm, semoga semua segera pulih dan bisa ngumpul-ngumpul lagi ya. Amin. Nah, di garasi ini pun kita bisa menyimpan sepeda atau berbagai peralatan olahraga lainnya guys. Kalau perlu, kita bisa jadikan area ini sebagai gimnasium untuk berolahraga menjaga pola hidup sehat. Oke, berikutnya kita cobain masuk ke ruang pertama di rumah ini yuk. Nah, ini dia. Kita lewati teras dulu dan kita pun disambut sebuah ruang tamu berukuran 3,5 x 4 meter yang memakai lantai vinil dan diisi dengan sofa 3 seater. Area ini didesain simple dengan menonjolkan warna-warna hangat yang ringan seperti warna krem dan coklat muda. Di depan sofa ada pula backdrop TV dengan list keemasan yang terlihat sangat memfah dan ada tanaman indoor untuk menambah keindahan ruangan. Kemudian kita masuk lagi dapat kita lihat ada sebuah taman terbuka yang asri dan rapi. Taman berlantai kayu ini cocok digunakan untuk tempat bersantai melepas penat dan stres guys. Terutama saat ingin liburan jauh tapi nggak bisa karena terhalang PPKM. Tapi nggak perlu sedih karena kalian bisa santai sambil cari inspirasi di taman berukuran 3 x 4 meter ini. Oke selanjutnya kita kembali masuk ke dalam dan kita temukan sebuah dining set terdiri dari meja bundar dengan 4 kursi. Nah sebenarnya area makan ini lebih ditujukan untuk tempat makan bagi para tamu yang berkunjung nih guys. Di sisi kiri ini ada sebuah pintu yang menghubungkan dengan garasi tadi. Kemudian kalau kita maju lagi nih kita akan sampai di area dapur dengan lantai granit. Di sini terlihat adanya sebuah kitchen set warna putih yang menampilkan kesan bersih dan ada sebuah pintu ke kamar mandi di sudut dapur. Pada kabinet atas ada space khusus tempat mini plan sehingga dapur pun memiliki kesan dekat dengan alam. Nah untuk isi kamar mandinya di sini terdapat closet duduk dan shower. Seluruh dindingnya ditutupi dengan granit alam jadi kesan mewahnya lebih nyata kita rasakan. Nah di lantai satu ini kita juga ada sebuah kamar tidur yang bisa dipakai untuk para tamu atau untuk pribadi juga bisa guys. Let's check it out! Letak kamar sengaja diposisikan menghadap ke taman belakang agar bisa mendapatkan udara segar yang lebih banyak. Kamar berukuran 4x4 ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Ukuran depan yang dipakai pun bisa memakai size queen atau king sesuai dengan kebutuhan ya guys. Yang penting pas di kantong deh. Kalau kalian mau nonton TV atau YouTube di kamar TV-nya sudah tersedia di depan matras lho. Tinggal nyalain aja guys. Selain itu juga terdapat lemari pakaian dengan pintu kaca yang memudahkan kita melihat stock outfit yang belum kita nodai. Eh, apaan ya? Oke, selesai dari lantai pertama. Sekarang saatnya kita naik ke lantai 2. Oh iya, PTW kalau mau naik dari tangga di luar tadi juga bisa ya. Nah, kalau di bawah tadi lebih dikhususkan untuk para tamu di lantai 2 ini seluruh ruangannya lebih diprioritaskan untuk keluarga pribadi ya guys. Area ini dikonsep dengan open space dengan menyatukan beberapa fungsi ruang tanpa dinding menyekat seperti ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Hanya saja untuk bagian dapur kita bedakan lantainya memakai lantai vinil untuk memisahkan dengan ruangan lainnya. Di sini pun terdapat island atau semacam meja di tengah ini yang bagian bawahnya bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang dapur juga loh guys. Sedangkan bagian atasnya bisa untuk menyajikan hidangan dengan cantik dan kapasitas lebih banyak. Oh iya, untuk ukuran dapurnya tadi belum saya sebutkan, dapur ini berukuran 5,5 x 3 meter. Wih, kayaknya butuh 3 tukang masak ya buat nyiapin sarapan, makan siang, dan makan malam. Jadi intigasif deh tukang masaknya. Atau ada yang mau mukbang di sini mungkin. Boleh. Beralih ke samping kitchen set, kita temukan sebuah kamar kecil. Nah, di toilet ini hanya ditemukan satu kloset duduk dan wastafel dengan sebuah cermin di dinding. Gak ada shower ya guys, jadi gak bisa mandi. Unsur batu alam kita terapkan di dinding toilet, sehingga suasana natural pun dapat kita rasakan saat di dalam toilet ini. Nah, selanjutnya kita lihat yuk area favorit keluarga di sebelah meja makan ini. Ya, bisa kita lihat ada sofa putih menghadap backdrop TV di ruang keluarga ini. warna coklat kayu yang melambangkan kehangatan tampak menghiasi backdrop TV yang dilengkapi berbagai rak pajangan dan laci penyimpanan. Ruang keluarga ini berukuran 5,5 x 6 meter, jadi kita bisa tempatkan berbagai jenis ukuran sofa sesuai kebutuhan. Nah, kali ini sofa yang kita pakai adalah sofa letter L di atas karpet dan dipasangkan dengan meja kayu yang simpel. Oh iya, satu lagi keistimewaan di sini yaitu terdapat langit-langit yang tingginya mencapai 7 meter. Sudah tahu ya apa fungsinya? Tentu saja, berfungsi untuk mendapatkan cahaya alami yang makin melimpah dan udara panas lebih cepat dialirkan keluar. Oke, selanjutnya kita akan melihat di sini ada akses turun ke carport melalui tangga yang berada di depan tadi guys. Ayo, kita cek sama-sama. Nah, ini dia pintunya. Kita bisa turun, turun, dan menuju ke carport. Gimana nih guys dengan jalan pintas ke lantai 2 ini? Perlu nggak sih ditambahin kanopi sepanjang tangga biar nggak panas dan kehujanan? For your information, di lantai ini hanya ada satu kamar titur saja guys. Yuk, kita intip langsung dalamnya. Nah, kamar ini berukuran 4x4 meter diisi dengan dipan queen size yang menggunakan bedding set motif polkado coklat untuk menghadirkan suasana lebih fun. Dinding kamarnya jangan dibiarkan polos guys, namun cobalah berikan beberapa jenis wall panel HPL kayu supaya kamar tidur pun terasa lebih warm. Desain kamar ini ditujukan untuk kalian yang menyukai suasana tenang, hangat, dan elegan. Nah, di sana kita bisa lihat ya ada cermin tinggi di sebelah almari yang bisa digunakan untuk berhias. Lantainya pun kita pakai lantai vinil agar saat diinjak terasa lebih hangat. Untuk TV kamar terpasang di backdrop cantik ini sudah disediakan PlayStation juga loh. Kemudian terdapat bukaan jendela yang mengarah ke taman di bawahnya. Kamar mandi dalam pun tersedia di kamar ini yang dilengkapi dengan fasilitas wastafel, closet duduk, serta area mandi dengan shower yang mendapat bukaan ke taman tengah. Next, kita lanjutkan perjalanan ke lantai teratas dari hunian ini. Di lantai tiga ini hanya ada dua kamar tidur saja, namun masing-masing punya luasan yang mantul. Mantap betul! Kamar yang pertama adalah kamar tidur utama dengan total luasan 7x7 meter guys. Luasan tersebut sudah termasuk dengan walk-in closet dan kamar mandi tentunya. Dengan luasan sebesar ini, kita bebas banget ya mau nentukan ukuran divan yang mau kita pasang. Warna coklat gelap lebih mendominasi suasana pada kamar, terlihat pada meja nakas dan headboard dengan hidden lamp yang cantik ini. Untuk memberi sentuhan keaserian, bisa ditambahkan beberapa tanaman indoor di sudut-sudut kamar. Tak lupa sediakan smart TV dengan size yang paling gede ya. Soalnya, desain backdropnya aja udah besar dan mewah banget guys. Masa pake TV kecil? Bukaan jendela yang mengarah ke depan sangat efektif mendapatkan sinar matahari pagi. Jadi, kita bisa hemat lampu saat siang. kemudian untuk walk-in klosetnya, kita cek bersama yuk disini. Terdapat desain almari full plafon yang berfungsi untuk memaksimalkan ruang penyimpanan. Almari pun didesain simple dengan warna coklat tua dan coklat muda dipadukan sebuah cermin vertikal pada salah satu pintunya. Kalau masih butuh cermin, disini pun masih ada cermin bundar ya guys, gak usah khawatir. Masuk lagi ke dalam, kita temukan sebuah kamar mandi yang luas berukuran 3x3,5 meter. Wah, kalau di rumah standar, ukuran ini bisa jadi satu kamar tidur ya guys. Oke, di kamar mandi ini kita lihat ada fasilitas bedtap, ada kloset duduk premium dan wastafel dengan cermin serta rak penyimpanan. Nah, tinggal dikasih aroma terapi, kita bisa santai berendam dari malam sampai pagi guys. Gak gitu juga ya guys. Ya, kemudian ini adalah kamar terakhir di rumah ini dan habis ini kita akan bagikan info biaya pembangunan yang dihabiskan untuk membangun rumah mefa ini. Untuk itu, stay tune sampai akhir video ini ya. Nah, kamar terakhir ini adalah kamar untuk satu orang dengan matras ukuran single dengan desain yang bisa kita tebak ya nuansanya seperti apa. Terdapat panjangan untuk action figure di atas dan ada juga yang terletak di rak vertikal. Lalu di sampingnya lagi ada sebuah meja komputer yang sudah diisi dengan PC gaming. Nah, bisa kita lihat ya lampu-lampunya menyala dengan meriah seperti lagi di klub malam. Canda klub malam. Meski terkesan lebih modern dari kamar yang lain, tapi unsur kayu dipertahankan sama halnya dengan ruangan lainnya. Hasilnya, ruangan pun tetap memiliki kesan warm dan natural. kamar ini pun telah dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang didesain mengutamakan kenyamanan berisi satu wastafel, kloset duduk, serta shower pada area mandinya. Nah, demikianlah ulasan detail dari rumah mewah tiga lantai yang bikin ngiler kali ini. Sekarang, saatnya kita konsultasi singkat yuk mengenai biaya pembangunan rumah ini bersama Pak Rian. Nah, setelah selesai house tour, sekarang saatnya kita untuk membahas mengenai RAP-nya. Data teknis dari bangunan tersebut adalah bangunan itu berdiri di atas lahan dengan ukuran 10 x 18 meter, jumlah lantainya adalah tiga, dengan total luas bangunan adalah 380 meter persegi. Nah, berapa perkiraan biaya bangunnya? Dengan perkiraan kasar sekitar 5,5 juta rupiah per meter persegi, jadi kalau kita kalikan dengan luas bangunan, itu akan menghasilkan angka 2 miliar 145 juta rupiah jadi kurang lebih sudah hampir menyentuh angka 2,2 miliar rupiah ya guys nah perkiraan biaya bangun tersebut adalah untuk area di pulau jawa biaya tersebut sudah meliputi biaya material dan biaya tenaga kerjanya tapi tidak termasuk dengan harga tanah dan interior di dalamnya nah selain dari biaya ada yang menarik yang kita bahas disini adalah mengenai adanya walk-in closet di ruang tidur utama master bedroom ini dengan ukuran 7x7,5 meter itu sangat luas sekali jadinya kita coba untuk mendesain dengan menempatkan 1 walk-in closet di dalam ruang tidur tersebut memang ruang tidurnya jadi sedikit mengecil tapi kita punya 1 ruangan walk-in closet yang agak besar nah ini tergantung dari selera dan kebutuhan kita masing-masing apakah kita memerlukan walk-in closet atau tidak bagi anda yang lebih suka untuk memiliki kamar tidur utama yang besar anda bisa menghilangkan area walk-in closet tersebut tapi bagi anda yang punya banyak sekali pakaian itu walk-in closet ini akan sangat berguna bagi anda nah oke itu adalah ulasan dari RAB dan beberapa bagian yang menarik dari rumah tadi semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi anda semuanya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati